Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahalkan saya Hendrik Sudiarto Saya koordinator pabrik pakan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Pada kesempatan pagi hari ini Saya ingin menyampaikan terkait dengan proses produksi dan kegiatan Yang dilakukan di unit produksi pakan ikan mandiri di Lampung Atau Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Intro Yang pertama untuk bahan baku yang kami pergunakan adalah Yang pertama ada tepung ikan, ada bungkil kedelai, kemudian ada tepung terigu, terus kemudian kita juga menggunakan tepung jagung dan fit aditif seperti multivitamin, mineral, kemudian juga enzim Untuk selanjutnya, proses persiapan bahan baku kita lakukan dengan melakukan penimbangan bahan baku sesuai dengan formulasi yang dipergunakan Selanjutnya bahan baku yang sudah ditimbang sesuai dengan formulasi Kemudian dihaluskan atau ditepungkan Untuk selanjutnya, bahan baku yang sudah halus itu kita campur atau kita mixer di dalam mesin mixer Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit atau sampai dengan homogen Setelah bahan baku dicampur atau di mixer, selanjutnya kita cetak di mesin extruder Di mesin extruder ini, ukuran dari pelet atau pakan ikan ini bisa kita atur sesuai dengan ukuran cetakan Baik itu mau menggunakan 1, 2, 3, 5, 7, maupun 9 mili Atau sesuai dengan ukuran pakan yang akan kita buat Terima kasih telah menonton! Tahapan selanjutnya, pelet ikan yang sudah dicetak ini akan kita keringkan di mesin dryer atau mesin oven Setelah kering di mesin oven ini kurang lebih sekitar 30-60 menit Kita keringkan, kemudian kita coating dengan minyak ikan Ini untuk menambahkan kandungan lemak maupun untuk menambahkan atraktan atau aroma Supaya menarik ikan untuk memakan pelet tersebut Pelet ikan ini kemudian kita ayak untuk memisahkan antara remahan dan juga pelet ikan yang bagus Selanjutnya kita timbang, kita packaging Kemudian hasil dari yang sudah kita packing ini Kemudian kita simpan di tempat yang sudah disediakan Dan dalam penyimpanan pakan ini perlu kita perhatikan juga Dengan memperhatikan beberapa poin-poin penting Di antaranya pada saat kita menyimpan pakan ini Kita harus menggunakan palet agar tidak ada kontak langsung antara pakan ikan yang sudah kita buat dengan lantai Supaya tidak terjadi pengaruh adanya kelembaban dan lain-lain Sehingga kemudian ini bisa merusak dari pakan ikan yang kita buat Baik, untuk kapasitas produksi mesin kami adalah 100 kg per jam Dan untuk satu hari produksi kurang lebih 5-7 jam Dari proses persiapan sampai dengan proses packaging Ini kurang lebih kita bisa memproduksi 500 kg per hari Untuk pakan yang kita buat, kita distribusikan ke kelompok-kelompok pembudidaya ikan Dan untuk memenuhi kebutuhan internal kita Sesuai dengan PP85 tahun 2021 Harga pakan yang kita distribusikan kepada kelompok atau kepada pembudidaya ikan Untuk pakan ikan yang tenggelam itu seharga 7.500 per kilo Dan untuk pakan ikan yang terapung 7.800 rupiah per kilogram Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan informasi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!